Sepasang pendekar kembar jilid enam. Sementara itu, semenjak kepergian Ooyang Bun, Lieng menjadi pendiam. Wajahnya yang cantik itu tampak muram saja dan ia jarang tersenyum, kecuali kalau sedang berbicara dengan Ooyang Bu, karena diam-diam ia merasa sangat kasihan kepada pemuda ini. Ia tahu bahwa pemuda ini sekarang menaruh seluruh pengharapannya kepada dia seorang, maka tidak sampai hatinya untuk menolak cinta Ooyang Bu, biarpun ia juga tidak menyatakan bahwa ia menerima atau membalas cinta itu. Diam-diam dadis ini masih mengingat dengan hati penuh rindu kepada Ooyang Bun, pemuda idaman hatinya itu. Setelah Ooyang Bun pergi, Lieng dan Ooyang Bu tiada bernaps lagi untuk melanjutkan perantauan mereka, maka langsung mereka menyusul pasukan yang dipimpin oleh Chin Chun Ong. Beberapa hari kemudian mereka dapat menyusul pasukan itu karena CLN Tiang Kun menggerakkan pasukannya sambil melakukan pembersihan di sana-sini. Sambil berlutut Ooyang Bu memintakan ampun untuk kakaknya yang telah pergi tanpa pamit itu. Chin Chun Ong menghela nafas dan diam-diam ia merasa menyesal karena ia sungguh mengharapkan tenaga anak muda itu, tapi mulutnya berkata, tidak apalah, memang segala sesuatu tidak dapat dipaksakan. Mungkin dia mempunyai pendapat lain. Mudah-mudahan saja dia tidak mengambil jalan berlawanan dengan jalan kita. Dan K sendiri bagaimana Teo Chu sudah berjanji hendak membantu pekerjaan susok sampai titik darah penghabisan, sambil berkata demikian pemuda itu melirik ke arah Lieng yang berdiri di dekat ayahnya bagaikan patung, seakan-akan pikirannya melayang-layang pergi jauh dari tubuhnya. Chin Chun Ong adalah seorang Ceng O yang sudah hulung dan banyak punya pengalaman. Ia maklum bahwa saudara kembar si O yang itu mempunyai hubungan persaudaraan yang luar biasa. Dan kalau ada sesuatu yang mampu memisahkan mereka berdua, maka sesuatu itu tentulah seorang wanita. Dan dalam hal ini, siapakah lagi kalau bukan Lieng anak gadisnya sendiri? O yang bu, baik sekali kalau pendirianmu demikian. Aku percaya penuh kepadamu. Ketahuilah, sekarang ini dari sekeliling jurusan yang menuju ke kota raja, telah penuh dengan barisan pemberontak yang bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Menurut perhitunganku, yang berbahaya adalah barisan-barisan pemberontak yang bergerak dari timur dan utara. Maka kebetulan sekali kedatanganmu ini. Aku akan menjaga di sebelah timur dan kau menjaga di sebelah utara. Karena kau belum berpengalaman, maka biarlah Lieng membantumu, bukan main girang hati O yang bu, bukan terlalu girang karena diberi tugas besar yang berbahaya itu, tapi gembira karena gadis yang dicintainya itu dijadikan pembantunya. Chin Chun Ong dapat melihat sinar bahagia memancar dari muka pemuda itu, maka dugaannya makin tebal. Tapi ketika ia menengok dan memandang muka Lieng, gadis itu menyambut perintah ini dengan dingin saja, walaupun ia berkata, Aku akan girang sekali kalau dapat membantu buku, kalian harus memimpin barisan yang kini sudah berada di benteng Liu Kuasya. Di situ terdapat seribu orang tentara di bawah pimpinan Gui Chiang Kun. Kau bawalah suratku untuknya dan boleh ambil alih pimpinan dan angkatlah ia menjadi pembantumu. Biarpun kepandayan Gui Chiang Kun tidak berapa tinggi, namun ia dapat memimpin anak buahnya dan ia cukup setia. Ingat! Kewajiban kalian hanya untuk menjaga daerah itu yang panjangnya limali dan jangan bergerak terlalu jauh. Ingatlah baik-baik akan gerak-gerik barisan pemberontak yang menggunakan taktik perang secara sembunyi-sembunyi dan jangan percaya kepada segala petani dan pengemis. Mereka ini mungkin sekali adalah anggauta-anggauta pemberontak atau matemata. Pendeknya, tanggung jawab benteng itu ku serahkan kepadamu dan hati-hati lah jangan sampai pemberontak dapat menerobos dan melewati benteng itu. Setelah menerima nasihat-nasihat banyak sekali dari panglima tua yang ulung itu, Ouyang Bu dan Li Eng berangkat dengan diiringkan oleh satu regu tentara pilihan. Ouyang Bu mengenakan pakaian perwira kelas satu yang terbuat dari kain berwarna hijau dengan selaman-selaman kuning. Topinya dihias benang emas hingga berkilauan kena cahaya matahari sedangkan pedangnya digantungkan diinggang. Ia tampak gagah sekali dan untuk sesaat Li Eng memandang padanya dengan matemesera karena Ouyang Bu memang dalam hal rupa dan bentuk badan serupa benar dengan Ouyang Bun. Juga Li Eng berpakaian sebagai seorang panglima wanita, tapi ia tidak menggantungkan sepasang pedangnya diinggang. Ia lebih suka mengikatkan pedangnya itu di punggungnya hingga dilihat dari depan, hanya gagang pedang saja yang nampak mengintai dari balik bahunya. Kedatangan mereka disambut oleh Gui Li San atau Gui Chiang Kun, panglima yang tinggi besar itu. Gui Chiang Kun tentu saja merasa tidak puas dan kecewa sekali ketika ia harus menyerahkan pimpinan benteng itu kepada Ouyang Bu. Anak muda yang baru saja masuk lingkungan ketentaraan itu dan belum mempunyai pengalaman perang sama sekali, telah diserahi tugas ini? Sungguh gemas sekali. Hati Gui Li San dan kalau ia tidak ingat bahwa Ouyang Bu memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripadanya, pula kedatangan anak muda itu membawa surat perintah dari Chin Chiang Kun, bahkan Chin Li Eng juga ikut membantu, tentunya akan memperlihatkan rasa menyesal dan marahnya. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi hormat secara militer kepada Ouyang Bu yang semenjak saat itu menjadi pemimpinnya. Dengan bantuan Li Eng dan Gui Li San, Ouyang Bu mengadakan peraturan baru yang keras pada seluruh anak buahnya dan penjagaan dilakukan lebih kuat lagi. Semenjak Ouyang Bu menjabat pimpinan di situ, benar saja para pemberontak yang hendak menerobos daerah itu selalu dapat digagalkan. Telah lebih dari lima kali rombongan-rombongan kecil pemberontak yang lewat di situ dapat digagalkan bahkan dihancurkan. Beberapa orang pemberontak yang berkepandayan tinggi tidak kuat menghadapi Ouyang Bu yang dibantu oleh Li Eng, pula tidak dapat melawan barisan yang besar jumlahnya dan dapat menerobos penjagaan yang sangat kuat itu. Di waktu tidak ada serbuan pemberontak, tiap hari Ouyang Bu melatih semua anak buahnya dengan latihan-latihan main senjata. Ia sengaja menurunkan kepandayan silat yang praktis dan yang mudah dipelajari serta dapat digunakan pada saat terjadi pertempuran. Dan pada suatu hari sampailah pasukan pemberontak yang ditimpin oleh Siau Leng ke benteng itu. Berbeda dengan serbuan-serbuan pemberontak yang sudah-sudah, pasukan Siau Leng ini ternyata cukup kuat hingga ketika terjadi pertempuran pertama di antara mereka, banyak juga serdadu penjaga jatuh menjadi korban. Keadaan penjagaan menjadi kacau dan mendengar akan kehebatan para pemberontak yang kali ini menyerbu bentengnya, Ouyang. Bu menjadi marah dan ia sendiri ikut bertindak. Alangkah marahnya ketika ia melihat bahwa yang menyerang adalah pemberontak-pemberontak yang dipimpin oleh gadis yang pernah mengadu kepandayan dengan dia dulu itu. Ia menjadi terkejut dan berlaku hati-hati sekali. Diam-diam ia atur barisannya untuk mengepung, dan ia sendiri bersama Leng lalu menyerbu hingga rombongan pemberontak itu terpukul mundur dan melarikan diri ke dalam hutan. Karena tahu bahwa rombongan itu terdiri dari banyak orang-orang pandai yang perlu sekali dibasmi agar tidak membahayakan pertahanan bentengnya, Ouyang lalu mengejar mereka ke dalam hutan. Pertempuran seru terjadi berkali-kali dan pihak pemberontak selalu terdesak hingga mundur dan dikejar terus. Sudah, buko. Jangan-jangan kita kena dipancing, Leng memperingatkan ketika mereka mengejar sampai di pinggir hutan lain yang lebat dan gelap. Ouyang bu berkata dengan penuh napsu, Eng moi, biarlah kita bergiliran menjaga di sini dengan 300 orang tentara. Kita dapat mendirikan tenda-tenda di sini, karena kalau tempat ini dijaga, maka tak ada pemberontak dapat mendekati benteng. Juga, pada siang hari kita dapat mengejar ke dalam hutan dan membasmi mereka semua, karena Ouyang bu yang memegang pucuk pimpinan, maka Leng hanya menurut saja. 300 orang tentara dikerahkannya dan di situ didirikan perkemahan besar. Leng dari Gubilisan diperintahkan menjaga benteng, sedangkan 300 orang tentara itu dipimpin sendiri oleh Ouyang bu. Keputusan inilah yang membingungkan si Ouyang dan kawan-kawannya yang berjumlah 60 orang, karena dengan dijaganya mulut hutan itu, benar-benar mereka tak dapat keluar. Demikianlah keadaan Ouyang bu, pemuda gagah perkasa yang terpaksa berselisih jalan dengan kakaknya karena pengaruh asmara. Pada malam itu ketika Ouyang bu sedang mengetalai sendiri anak buahnya melakukan penjagaan di sekitar mulut hutan itu, maka di tengah-tengah hutan sedang diadakan perundingan antara Cui Sian dan kawan-kawannya, bahkan terdapat pula Ouyang bu di antara mereka. Seperti telah diketahui, Cui Sian mengambil keputusan untuk memimpin sendiri 40 orang pada pagi hari itu dan menyerbu serta memancing barisan tentara negeri yang menjaga di luar hutan. Dengan hati-hati dan cekatan, Cui Sian yang berjalan paling depan dapat melihat keadaan penjagaan Ouyang bu yang betul-betul kuat dan rapi. Ia memberi tanda kepada kawan-kawannya dan tiba-tiba sambil memekik nyaring, ia perintahkan anak buahnya menyerbu di bagian sayap kiri di mana berkumpul para penjaga terdiri dari kira-kira 50 orang berpencaran di sana-sini. Mendapat serangan tak terduga-duga yang dilancarkan pada waktu pagi sekali itu, para para jurid menjadi panik dan bingung. Sebentar saja di pihak mereka telah jatuh korban beberapa belas orang. Tapi bala bantuan segera datang, dikepalai oleh Ouyang bu sendiri. Melihat bahwa yang memimpin penyerbuan itu adalah Cui Sian, maka panglima muda ini tertawa keras dan berkata, Aha, itu Dwe sendiri yang mengantarkan jiwa, Ouyang bu lalu menyerang dengan pedannya, dibantu oleh beberapa orang yang berkepandayan cukup tinggi. Biarpun ia belum tentu kalah menghadapi Cui Sian seorang diri saja, tapi di dalam peperangan seperti itu, tidak ada yang harus dibuat malu jika melakukan pengeroyokan, maka Ouyang bu juga tidak melarang anak buahnya mengeroyok, karena memang dia ingin segera membereskan pemberontak-pemberontak ini, termasuk juga nona cantik ini. Cui Sian memang fahnya ingin memancing mereka saja, bukan bermaksud hendak bertempur mati-matian, maka sambil memutar pedannya menangkis serangan para lawannya, ia mengeluarkan tiupan yang terbuat dari gading. Setelah ia meniup benda itu, terdengar suara melengking yang tinggi dan nyaring dan serentak anak buahnya meloncat mundur dan melarikan diri ke dalam hutan. Cui Sian sendiri lalu berkata sambil tertawa, Ouyang bu, sayang aku tidak ada waktu lebih lama untuk melayanimu, dan sekali loncat, melayanglah tubuhnya cepat sekali ke atas pohon. Ouyang bu kagum melihat ginkang yang hebat ini, tapi ia tidak mau kalah. Sambil memberi aba-aba agar semua anak buahnya mengejar, ia pun meloncat mengejar dengan cepat sekali. Akan tetapi, biarpun merasa gemas dan marah, Ouyang bu masih dapat mengendalikan perasaannya dan tidak mau meninggalkan anak buahnya karena ia khawatir kalau-kalau ia lupa diri dan meninggalkan mereka hingga jika terjadi penyerbuan dan pencegatan sewaktu-waktu tidak ada yang memimpin anak buahnya lagi. Ia hanya berteriak keras agar semua anak buahnya cepat mengejar. Ouyang bu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Cui Sian yang sengaja menyuruh kawan-kawannya berteriak memaki-maki sedang memancing ia masuk ke perangkap. Akan tetapi, biarpun Ouyang bu tidak sangat cerdik, namun ia masih teringat sekali tipu muslihat. Oleh karena pikiran inilah ia menjadi curiga. Pada saat ia hendak memberi perintah supaya anak buahnya berhenti dan mundur, tiba-tiba dari depan dan dari atas pohon datang serangan anak panah yang berhamburan bagaikan hujan. Ouyang bu cepat menggunakan pedangnya diputar sedemikian rupa hingga titik semua anak panah yang menuju kepadanya dapat dipukul runtuh. Tapi terdengar pekek-pekek kesakitan dari anak buahnya yang menjadi korban anak panah hingga Ouyang bu menjadi terkejut dan marah sekali. Ia pungut sebatang golok dari seorang anak buahnya yang binasa dan sekali angannya bergerak maka golok itu terbang ke atas pohon dan terdengar jeritan ngeri ketika golok itu dengan tepat sekali menancap di perut seorang anggauta pemberontak yang bersembunyi di atas pohon sambil melepaskan anak panah hingga tubuh itu terjungkal ke bawah. Tapi datangnya anak panah makin banyak dan korban yang jatuh di pihak serdadu sampai belasan orang. Maka Ouyang bu lalu meneriakan apa-apa mundur kepada anak buahnya yang sudah panik itu. Akan tetapi baru saja bergerak mundur beberapa puluh langkah dari sebelah kanan kiri yang penuh dengan kerumpun dan alang-alang menyambut pula puluhan anak panah hingga sekali lagi barisan Ouyang bu menjadi kacau dan kocar-kacir. Sementara itu, sambil berteriak-teriak, pasukan yang dipimpin oleh Cui Sian Maju menerjang lagi kini dibantu oleh pasukan Siauleng dan pasukan Lui Kopau. Bukan main marah Ouyang bu melihat betapa tentaranya yang berjumlah banyak itu dapat ditipu hingga mengakibatkan banyak sekali jatuh korban. Dalam marahnya ia mempergunakan pedangnya mengamuk hingga sebentar saja beberapa orang anggauta pemberontak roboh di tangannya. Tapi karena ia merasa khawatir kalau-kalau masih banyak pemberontak yang bersembunyi dan menyangka bahwa jumlah pemberontak yang mengepung di hutan itu jauh lebih besar daripada sangkaannya semula, terbukti dari serangan-serangan anak panah yang dilakukan dari mana-mana, terpaksa Ouyang bu memberi perintah untuk mundur terus dan lari keluar dari hutan itu. Ketika ia sedang lari, Ouyang bu mendengar suara tertawa merdu dari atas dan ia mengenal suara itu sebagai suara cuisian. Gadis itu tertawa lalu berkata, Ouyang bu, kau tersesat. Kalau tidak mentaati pesan kakakmu, pasti hari ini kau telah menemui ajamu di rimba ini, kemudian sunyi senyap. Ouyang bu terkejut sekali dan menduga bahwa Ouyang bon pasti berada di hutan itu, menggabungkan diri dengan para pemberontak. Contaklah tahu pula bahwa tadi cuisian tentu bicara dari atas sebuah pohon dan menggunakan tenaga tantian hingga suara ketawa dan kata-katanya terdengar sampai jauh. Dengan menderita kekalahan besar dan kehilangan 30 orang lebih, Ouyang bu keluar dari hutan itu dan terus kembali ke benteng, karena ia perlu mengatur siasat dan merasa bahwa malam ini ia dan barisannya bermalam di pinggir hutan, banyak sekali bahaya yang mungkin akan mendatangkan kerugian lebih besar lagi di pihaknya. Li Eng menyambut kedatangannya dengan ikut merasa dendam serta marah. Ia menyatakan penyesalannya mengapa tidak ikut dalam pertempuran itu. Sebaliknya, biarpun di luarnya Agui Chiang kun menyatakan menyesal dan marah, di dalam hati ia mencertawakan kegagalan Ouyang bu. Ketika berdua saja dengan Li Eng, Ouyang bu lalu menceritakan pengalaman dan pertempurannya dengan Chua Wixian. Sayang aku tidak mendapat kesempatan untuk merobohkannya, karena ia keburu mengundurkan diri dan lari ke dalam hutan, katanya, kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh ia menyambung ceritanya, dan aku mendapat dugaan keras bahwa Bunko berada pula di dalam hutan itu, bukan main terkejut hati Li Eng mendengar warta ini. Memang telah lama ia merindukan Ouyang bun dan seringkali ia termenung dan menduga-duga bagaimana keadaan pemuda itu dan bagaimana nasib serta di mana ia berada. Kini mendengar bahwa pemuda kenangannya itu mungkin berada di dalam hutan yang tampak dari atas benteng itu, tentu saja ia merasa terkejut dan dadanya berdebar-debar. Tapi Li Eng dapat menekan perasaannya hingga tidak tampak perubahan air mukanya. Dan Ouyang bu sama sekali tidak pernah menyangka betapa setelah ia pergi ke kamarnya, gadis yang ditinggalkan seorang diri itu duduk termenung seakan-akan kehilangan semangat dan sampai hari berubah senja gadis itu tidak bergerak dari tempat duduknya yang tadi. Sementara itu, kawanan pemberontak di tengah hutan itu bergembira ria dan merayakan kemenangan mereka. Tidak ada hentinya mereka memuji-muji Cui Sian yang berhasil siasatnya. Walaupun di pihak mereka terdapat beberapa orang korban, di antaranya seorang yang tertancap oleh golok yang dilemparkan oleh Ouyang bu, tapi jika dibanding dengan jumlah korban di pihak musuh, mereka memang sudah sepatutnya bergembira. Di pihak mereka hanya dua orang binasa dan lima orang luka, sedangkan pihak lawannya yang mati saja sudah 30 orang lebih, belum yang luka. Biarpun telah memperoleh kemenangan, namun Cui Sian tidak berlaku lalai. Ia mengatur penjagaan di sekitar hutan itu dengan sangat rapi. Di samping itu ia selalu memikir-mikirkan bagaimana caranya agar ia dapat membawa kawan-kawannya melewati benteng itu hingga dapat menggabungkan diri dengan kesatuan induk yang dipimpin oleh pemimpin besar Li Cu Seng. Oleh karena ini, ia tidak ikut bergembira ria dengan kawan-kawannya, tapi bahkan menjauhkan diri dan duduk di bawah sebatang pohon pek dengan Owi Yang Bun. Ia merasa lebih senang dan tenteramu untuk duduk dan bercakap-cakap berdua saja dengan pemuda ini. Moi-moi, tadi aku sudah hampir tidak kuat menahan diri mendengar bahwa Bute sendiri yang memimpin barisan menyerbu ke sini. Aku ingin sekali keluar dan menemuinya, tapi karena pertempuran berjalan hebat, aku khawatir kalau-kalau kedatanganku malah akan mendatangkan salah paham di kedua pihak. Untungnya kau tidak berlaku kejam dan tidak membinasakan adikku itu, cuisian menghela nafas. Adikmu sungguh hebat, belum tentu aku dapat mengalahkannya. Sayang sekali dia. Tidak insyaf, ah, sungguh sayang. Ia akan merupakan pasangan yang tepat sekali untuk si Auleng. Nona itu menghela nafas, dan Owi Yang Bun juga ikut merasa terharu. Alangkah baiknya kalau Owi Yang Bu dapat berada di situ bersama dia dan dapat bertemu sebagai tunangan dengan si Auleng, seperti halnya dia dengan cuisian. Diam-diam ia merasa heran sekali akan kebijaksanaan ibunya dan ibu cuisian. Kedua orang tua itu agaknya telah tahu lebih dulu bahwa mereka akan menjadi pasangan yang saling mengasihi dan saling mengagumi. Betul kata-katamu moi-moi. Alangkah bahagianya rasa hatiku kalau Bute dapat bertemu dengan adik si Auleng seperti kau dan aku, cuisian diam saja dan ia tidak membantah ketika tunangannya memegang tangannya. Moi-moi, kau sungguh mengagumkan. Tidak saja kau lemah lembut dan baik Budi sebagaimana terbukti ketika kau merawat aku di waktu aku mendapat luka, tapi kau juga gagah perkasa dan cerdik sekali. Aku heran di mana kau belajar ilmu perang hingga bisa mengatur siasat yang begitu berhasil siang tadi. Sungguh-sungguh aku kagum padamu, ah, kau memuji saja. Apakah artinya kepandaianku kalau dibandingkan dengan kepandaianku yang tinggi pada saat itu bulan telah muncul hingga keadaan yang remang-remang itu tampak romantis sekali dan sepasang anak muda itu tendalam dalam cahaya bulan yang mendatangkan hikmat gaib bagi para muda yang sedang dimabok asmara. Biarpun hanya saling berpegang tangan sambil saling memandang, namun dalam sentuhan jari dan pertemuan sinar metu ini mereka telah sama-sama mengutarakan semua isi hati hingga bagi kedua pihak lebih jelas daripada seribu macam kata-kata. Mereka demikian asik dan masuk hingga tidak tahu bahwa ada sepasang metu yang tajam memandang mereka dengan sinar metu marah, tapi dengan pipi basah oleh air metu. Pada saat itu terdengar teriakan. Tangkap metu-metu musuh, Olyang Bun dan Cui Sian terkejut sekali dan meloncat ke arah suara itu. Tiba-tiba mereka melihat bayangan orang berkelebat di belakang mereka. Keduanya lalu mengejar, dan terdengarlah suara senjata beradu ketika bayangan itu diserang oleh seorang anggauta penjaga yang tadi melihat dia mengintai Cui Sian dan Olyang Bun. Ketika dua anak muda itu tiba di tempat pertempuran, ternyata metu-metu musuh itu ialah lieng sendiri yang sedang dikeroyok tiga orang penjaga. Sumoy, Olyang Bun berseru dan ia cepat meloncat ke kalangan pertempuran dan berkata keras kepada tiga orang penjaga yang mengeroyok. Tahan dulu, lieng mengenakan pakaian serbah hijau yang kelihatan hitam ditimpa sinar bulan yang remang-remang itu dan sepasang tangannya memegang siang kiam. Sikapnya tegas sekali dan ia berdiri dengan kedua kaki terpentang dengan sikap menantang. Kau, kau juga menjadi pemberontak tegurnya kepada Olyang Bun dengan sikap menghina. Sumoy, kita memang berbeda paham. Kalau kau sudah tahu akan hal itu, mengapa kau malam-malam ke tempat ini? Tiba-tiba metu darah itu mengeluarkan ee atiaya penuh kemarahan. Sambil menuding ke arah Olyang Bun dengan pedangnya, ia memaki. Kau, kau pengkhianat. Kau murid murtad. Kau tidak kenal apa artinya bakti dan setia, tidak malu mengkhianati guru dan susok sendiri. Kau, kau, dan tiba-tiba saja gadis itu menangis karena merasa betapa hatinya hancur lebur dan kecewa. Sementara itu, cuisian yang mendengar betapa tunangannya dimaki-maki orang, tentu saja tidak rela. Apalagi karena ia tahu bahwa gadis ini anak musuh besar semua hohan dan patriot, maka ia segera meloncat maju dan membentak, perempuan kasar dan sombong. Apa yang kau cendaki maka kau berani lancang memasuki daerah kami? Menyerahlah kau menjadi tawanan kami, tiba-tiba Lieng tertawa dengan nyaring dan tinggi. Ha, itu wei. Eh, bukalah telinga dan matamu lebar-lebar. Aku Chin Lieng, sengaja datang ke sini untuk mencari engkau. Aku telah mendengar tentang kegagahan dan kecantikanmu maka sekarang aku sengaja datang hendak melihat sendiri kegagahan yang disohor-sohorkan orang itu. Majulah dan mari kita bertempur sampai seorang di antara kita mati di ujung pedang. Oh, yang bun terkejut sekali. Tadinya ia hanya menyangka bahwa gadis yang tabah itu hanya datang untuk menyelidiki para pemerontak. Tidak disangkanya sama sekali bahwa sikap gadis itu akan senekat ini dan tiba-tiba ia dapat menduga apa yang menjadi sebabnya. Lieng tadi telah mengintainya dan tentu mengerti bahwa ia dan Cui Sian saling mencintai. Dan inilah agaknya yang menjadi. Sebab kenekatan gadis itu dan yang membuat ia menantang Cui Sian bertanding sampai mati. Sumoy, tegurnya sambil berdiri menghadapi gadis itu. Kenapa kau begini nekat? Kenapa kau hendak mengadu tenaga tanpa alasan? Sumoy, bukankah bute menanti-nantimu dan alangkah akan hancur hatinya kalau, kalau kau menjadi korban kenekatanmu ini, diam. Kau peduli apa dengan tindakanku? Aku bukan sumoyimu. Kau, kau, pengkhianat. Kembali ia terisak, kemudian ia berkata kepada Cui Sian, eh, Cui Sian. Bagaimana? Takutkah kau kepada Cui Sian lalu memegang lengan Owi Yang Bun dan menarik pemuda itu untuk mudur dan Owi Yang Bun menurut? Kemudian gadis yang tenang sikapnya ini maju menghadapi Lieng dan berkata dengan suara halus tapi tetap, Lieng, sekarang aku tahu. Kau, mencintai Bungko, perempuan rendah, jangan jual obrolan busuk, Lieng merasa marah sekali dan cepat menusuk dengan pedangnya, tapi Cui Sian mengelak sambil mundur. Nanti dulu, Lieng. Dengarlah dulu omong aku. Memang kau adalah musuhku, musuh semua orang yang berjiwa Patriot dan yang kau sebut pemerontak-pemerontak. Sudah sepatutnya kalau aku menyiapkan semua kawan untuk membunuhmu. Tapi, terus terang saja ku katakan bahwa aku mengagumi kau. Aku kagum karena kau berani dan karena kau berhati, setia, kalau tidak demikian, tak mungkin kau berani datang seorang diri ke sini. Aku kagum padamu, seperti juga guruku kagum kepada ayahmu yang gagah perkasa. Tapi melihat sikapmu ini, aku khawatir bahwa kita berdua terpaksa harus mengadu pedang sampai penentuan terakhir. Sungguh satu kehormatan besar, kawan. Memang sayang bahwa justru kau yang ku kagumilah yang menjadi musuh besarku dalam hal ini, tapi sebaliknya aku takkan dendam kalau sampai terjatuh dalam tangan seorang wanita gagah seperti kau. Lieng adalah seorang gadis yang juga memiliki otak yang cerdik dan pandangan yang luas. Maka biarpun Cui Sian memergunakan kata-kata kiasannya yang mengandung sindiran-sindiran, namun ia dapat menangkap seluruh isi dan maksudnya. Untuk sesaat ia tak dapat menjawab karena merasa terharu. Alangkah cerdiknya gadis ini, pikirnya. Sepintas lalu saja ia telah dapat membaca seluruh isi hatiku. Bukan, Ming. Cui Sian, aku girang bahwa kau juga patut menjadi lawanku. Kita sama-sama dapat memahami. Nah, cabutlah pedangmu dan mari kita segera menyelesaikan urusan ini. Pada saat itu yang paling bingung adalah Hou Yang Bun. Ia juga seorang cerdik dan pintar maka tentu saja ia tahu apa yang hendak dilakukan oleh kedua nona itu dan mengapa mereka hendak mengadu tenaga. Ia segera meloncat di tengah-tengah antara kedua nona itu sambil mengangkat kedua tangan dengan bingung. Sumoy, kau pulanglah. Aku yang akan menjamin bahwa kau tentu keluar dari sini dengan selamat dan aman. Pulanglah kau dan jangan bikin ribut di sini lebih lama lagi, kau laki-laki tidak setia, jangan banyak cerwet. Aku tidak berurusan dengan kau. Aku mempunyai urusan dengan Cui Sian. Kau minggirlah, ia menggerakkan pedangnya hendak menusuk. Tapi Hou Yang Bun mengangkat dada dan sama sekali tidak mengelak. Ketika ujung pedangnya sudah hampir menyentuh dada pemuda itu, Lien menarik kembali senjatanya. Kau mau membunuh aku? Boleh, hayo tusuklah aku, Sumoy. Aku juga tidak takut mati, kau. Mengapa kau menghalang-halangi maksudku? Aku hendak bertempur melawan Cui Sian, bukan dengan kau, Sumoy. Dengarlah. Kalau misalnya besok kau dan Cui Sian bertemu dalam peperangan dan bertempur mati-matian, aku takkan merasa apa-apa. Tapi keadaan kalian pada waktu ini bukan sewajarnya, kalian hanya terdorong oleh napsu hati yang sedang bergolak. Kau pulanglah dan jangan berlaku seperti anak kecil, kau pergilah, biarkan aku bertanding dengan Cui Sian. Ah, Cui Sian seribu kali lebih berharga daripada engkau, dan pada saat itu Ouyang Bun merasa tubuhnya lemas dan ia roboh di atas tanah. Ternyata Cui Sian telah menotoknya dari belakang tanpa ia duga sama sekali. Koko, kau memang terlalu mulia untuk membiarkan dua orang gadis beradu tenaga karenamu. Tapi sikap liengku hargai, dan kalau aku menampit ajakan maka aku akan merasa malu dan menyesal selama hidupku. Nah, kau lihatlah saja dan maafkan bahwa aku terpaksa menotokmu dengan diam-diam. Kemudian Cui Sian memerintahkan orang-orang yang membuat lingkaran besar dan semua orang yang hendak menonton harus berada di luar lingkaran. Beberapa obor dipasang untuk menerangi tempat itu dan semua orang dipesan agar jangan ikut mencampuri pertempuran ini. Kawan-kawan semua, Cui Sian berkata dengan suara lantang, Kali ini aku bukan bertempur sebagai seorang pemimpinmu. Ingat, ini adalah urusan pribadi yang menyangkut nama dan kehormatan. Biarpun aku sampai kalah dan mati dalam tangan Nona Chin Lieng ini, jangan sekali-kali kalian berani mencampuri. Dan lagi, sebagai seorang pemimpinmu, aku memberi pesan dan perintah, yakni andai kata aku kalah dan roboh mati, janganlah Nona ini diganggu dan biarkan dia pergi dari sini dengan aman. Mengerti semua tiba-tiba Siow Leng melomcat memeluk Cicunya. Cici, mengapa kau lakukan ini Cui Sian dengan halus mendorong adiknya keluar lingkaran dan berkata, Adikku, kita adalah murid seorang gagah dan kita harus menghadap kegagahan orang lain. Kalau aku kalah, kau lah yang menjadi pemimpin kawan-kawan kita, Olyang Bun yang didudukan di dekat situ sambil menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon dengan lemah tak berdaya, merasa hatinya seperti dipotong-potong. Ia menyesal sekali mengapa tadi berlaku lalai hingga kena ditotok oleh tunangannya, karena kalau tidak demikian, biarpun bagaimana juga, ia takkan membiarkan dua singa betina ini saling terkam. Diam-diam ia mengerahkan iwakangnya untuk membebaskan diri dari totok, tapi karena Cui Sian tahu akan kehebatan pemuda itu, ia telah menotok dua kali hingga tak mungkin pemuda itu dapat membebaskan diri dengan mudah begitu saja. Sementara itu, Cui Sian berkata kepada Leng, Leng, marilah kita mulai, Leng sekali lagi memandang wajah Olyang Bun dan ia gunakan ujung lengan bajunya untuk mengusap air. Maitu yang tiba-tiba memenuhi pelupuk matanya, kemudian ia menghadapi Cui Sian dengan tabah. Marilah, Cui Sian, jawabnya dan sepasang pedang di tangannya telah siap sedia. Kau sebagai tamu, bergeraklah lebih dulu, kata Cui Sian dengan pedang melintang di dada dengan sikapnya tenang sekali. Leng lalu mulai menyerang dengan hebat yang ditangkis oleh Cui Sian dengan tenang, dan beberapa saat kemudian kedua, darah remaja itu telah bertempur hebat sekali. Bayangan kedua darah itu lenyap di telan sinar pedang yang bergulung-gelung dan angin pedang mereka sampai terasa oleh para penonton di luar lingkaran. Olyang Bun yang lumpuh kaki tangannya itu berkali-kali memejamkan matu karena merasa ngeri, sedangkan semua penonton melihat pertempuran istimewa ini dengan hati tegang dan hampir tak berani bernapas. Lui Kok Pau meremas-remas tangannya, Siauleng membanting-banting kakinya dan tiba-tiba gadis ini menangis perlahan. Semua orang tak berani mengeluarkan suara sedikitpun dan pada saat itu mereka merasa seakan-akan pertempuran ini adalah sesuatu yang suci dan yang harus dipandang dengan penuh penghormatan. Sementara itu, kedua darah yang bertempur mati-matian itu berlaku hati-hati sekali karena maklum bahwa lawannya adalah seorang yang kuat. Luiang segera memainkan ilmu pedangnya yang paling hebat, yakni Im Yang Siam Kiam Hoat. Ilmu pedang berpasangan ini betul-betul hebat sekali, karena gerakan pedang kanan dan pedang kiri sungguh jauh bedanya dan bahkan boleh dibilang berlawanan. Oleh karena ini, tampaknya permainannya kacau dan kalut, tapi sebetulnya kedua pedang itu merupakan imbangan atau kesatuan gerakan yang bukan main kuatnya. Kalau pedang kiri digerakan dengan tenaga halus, pedang kanan bergerak didorong tenaga kasar dan demikian sebaliknya hingga kalau saja yang bertanding melawan lieng bukannya Ken Cui Sian si bunga buwee, pasti takkan mampu bertahan lama. Akan tetapi Cui Sian adalah murid pertama dari Sin Leong Chiu Pek Insinaga Sakti yang telah menggemparkan dunia Kang Ong dengan kehebatan ilmu pedangnya. Biarpun baru belajar paling banyak lima tahun, namun kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi dan biarpun ia belajar bersamaan dengan adiknya, tapi karena ia memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, maka tentu saja kepandainya menjadi lebih tinggi daripada Siaw Leng. Dalam hal ilmu pedang ia tak khawatir kalah oleh lieng, hanya ia kalah latihan karena lieng telah belajar silat semenjak kecil. Akan tetapi sebaliknya, Cui Sian menang tenaga dan ketabahan serta ketenangan wataknya membuat permainan silatnya kuat dan tetap. Menghadapi ilmu pedang Im Yang Siang Tiam Hoat yang luar biasa hebatnya dan serangan-serangan yang bagaikan badai datangnya itu, terpaksa Cui Sian tidak berani berlaku sembarangan dan ia pun segera mengeluarkan ilmu pedang tunggal yang menjadi pokok kepandainya yakni Sin Leong Tiam Hoat. Ilmu pedang naga sakti ini adalah kepandain tunggal dari Chiu Pek In dan selama orang tua itu malang melintang di dunia Kang Ou, belum pernah ilmu pedangnya terkalahkan, maka kehebatannya pun luar biasa. Pedang di tangan Cui Sian bagaikan hidup dan sinarnya merupakan gulungan putih yang tebal dan panjang hingga benar-benar bagaikan seekor naga sakti menyambar-nyambar dan bermain-main di antara mega-mega yang terbentuk dari gundukan kedua pedang lieng. Telah seratus jurus lebih mereka bertempur dengan mati-matian dan mata para penonton di sekeliling lingkaran itu menjadi kabur karena hebatnya pertandingan itu. Sedangkan Ou Yang Bon menonton dengan muka pucat. Perasaannya tertekan sekali dan kesedihan hatinya memuncak. Bagaimana kalau Cui Sian sampai mati oleh lieng? Ah, hal ini tentu akan menghancurkan hatinya, melenyapkan kebahagiaan hidupnya. Dan bagaimana kalau lieng yang binasa? Juga susah, karena hal itu berarti hancurnya kebahagiaan adiknya. Ia menjadi serba salah, tapi apa daya? Tubuhnya masih berada di bawah pengaruh totokan, bahkan, andai kata ia tidak tertotok pun, belum tentu ia sanggup memisah kedua pendekar wanita yang sedang bergumum mati-matian karena kedua darah itu kepandainya tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri. Karena merasa tidak berdaya, Ol Yangbun terpaksa menekan perasaan hatinya dan ia menyerahkan nasib kedua gadis itu ke tangan Tian Yang Maha Kuasa lieng juga merasa kagum sekali menghadapi ilmu pedang Cui Sian yang begitu hebat dan kuat, sedangkan Cui Sian diam-biam memuji kelihayan Im Yang Siang Kiam Hoat. Pada suatu saat lieng menggunakan pedang kanan menusuk ke arah metu kiri Cui Sian dengan gerakan bida dari petik teratai, sedangkan pedang kirinya pada saat itu juga membabat kaki dengan gerakan angin menyapu daun kering bukan main hebat dan berbahayanya serangan bercabang ini. Seluruh perhatian lawan ditujukan untuk menghadapi serangan pedang yang menusuk mata, akan tetapi sebetulnya serangan ke arah kaki itulah yang lebih berbahaya karena mengandung perubahan tipu-tipu berbahaya. Biarpun ia pandai, namun Cui Sian terkejut juga karena ketika ia menggunakan pedangnya menangkis. Serangan pedang kanan yang menyambar matanya itu dengan gerakan naga sakti perlihatkan ekor, tiba-tiba pedang kiri lieng telah melayang ke arah kakinya. Ia cepat berseru dan menggunakan ginkangnya untuk meloncat menyelamatkan kedua kakinya. Tapi tidak ia sangka pedang yang dilayangkan ke kaki itu segera berubah dengan gerakannya yang membabat tadi diteruskan menjadi sebuah tusukan yang berbahaya ke arah perut. Ouyangbun terkejut sekali melihat kehebatan serangan ini, apalagi ketika ia melihat betapa pedang lieng di tangan kanan menyambar pula untuk menjaga dan digunakan sebagai serangan susulan apabila lawan itu menggelap. Pemuda ini merasa betapa dadanya berdebar ngeri dan terbayanglah matanya betapa tubuh kekasihnya itu mandi darah. Tapi, kembali kali ini ketenangan dan kecerdikan Cui Sian menolong dirinya. Melihat datangnya pedang yang menusuk perutnya, ia tidak mau menangkis, dan karena tubuhnya masih berada di tengah udara, ia segera menggerakkan tubuh itu miring ke kiri sambil menarik perutnya ke dalam hingga pedang lieng menyambar angin. Cui Sian dapat menduga akan bahaya yang mengancam dari pedang kanan lieng. Benar saja, ketika ia mengelakkan pedang kiri lawannya ke kiri, tiba-tiba terdengar lieng berseru birang dan pedang kanannya menyambar cepat membabat leher Cui Sian. Kali ini tak mungkin Cui Sian mengelak karena selain datangnya pedang itu sangat cepat, juga tubuhnya masih miring biarpun kakinya telah menginjak tanah. Jalan satu-satunya bagi dia ialah melemparkan tubuh ke belakang dan bergulingan. Darah ini pun melakukan hal itu, tapi ia tidak menjatuhkan diri ke belakang untuk bergulingan, hanya menggunakan ginkangnya yang tinggi untuk berjungkir balik ke belakang. Akan tetapi lieng tidak mau memberi kesempatan kepada Cui Sian untuk melepaskan diri dari kurungan pedangnya sedemikian mudah. Ia meloncat cepat menubruk dan mengirimkan tusukan maut dengan ujung pedang digetarkan. Ketika itu, baru saja Cui Sian menurunkan kakinya, melihat datangnya tusukan maut yang digerakkan dalam tipe macan buah sambar hati ini, ia segera kertak giginya dan mengerahkan seluruh tenaga luokangnya, lalu dengan gerakan naga sakti menyebetkan ekor ia menangkis dengan pedangnya sekuat tenaga. Traang, dan bunga api biru dan merah memancar keluar ketika dua batang pedang itu beradu dengan kerasnya. Alangkah terkejut kedua darah itu ketika melihat bahwa pedang mereka ternyata telah putus di tengah-tengah. Lieng melempar gagang pedang itu dan kini ia menggunakan pedang kirinya untuk menyerang lagi kepada lawan yang telah tak bersenjata lagi itu. Dalam keadaan seperti itu Cui Sian masih dapat berlaku tenang. Ia pun melempar gagang pedangnya yang telah patah itu dan siap menghadapi serangan Lieng dengan tangan kosong. Akan tetapi, tiba-tiba Lieng menahan pedang yang telah digerakkan hendak menusuk itu. Ia berdiri bagaikan patung karena pada saat itu ia menggunakan pikirannya. Lieng simnya, hati nuraninya, dan sifat gagahnya tidak mengijankan ia menggunakan kesempatan dan keuntungan itu untuk memperoleh kemenangan. Ia lalu berkata, kau bertangan kosong? Baik, lihatlah ini. Setelah berkata demikian, Lieng lalu melemparkan pedangnya hingga menancap di atas tanah. Lalu tanpa banyak, membuang waktu ia maju menubruk dan melancarkan serangan dengan kepalan tangan dalam gerak tipu Sian Jincilou, dewa tunjukkan jalan. Kepalan tangan ini bergerak ke arah leher dan segera berubah menjadi tusukan dengan dua jari tangan. Cui Sian mengelak dan balas menyerang. Maka kembali dua darah jelita itu bertempur mati-matian. Kali ini dengan tangan kosong, tapi kehebatannya tidak kalah dengan pertempuran menggunakan pedang tadi. Lieng yang telah berpeluh dan lelah menggunakan kecerdikannya dan ia bersilat dengan ilmu gerakan Cian Jiu Kuan Im Hianko, yakni Dewi Kuan Im Tangan Seribu Persembahkan Buah. Biarpun ilmu silat ini hebat dan dapat menghadapi serangan yang bagaimanapun, tapi cukup dimainkan dengan tak banyak perubahan kaki hingga tidak membuang tenaga. Tampaknya Lieng berdiri dalam saja dan hanya bergerak apabila diserang dan membalas dengan serangannya. Sebaliknya, Cui Sian juga sama keadaannya dengan Lieng. Gadis ini pun telah lelah dan peluhnya telah membasai jidat. Menghadapi ilmu silat Lieng, gadis yang cerdik ini pun tahu bahwa jika ia menurutkan napsu hati dan menyerang tanpa perhitungan biarpun ia takkan dikalahkan dengan ilmu silat itu, namun ia akan kehabisan tenaga juga, sedangkan Lieng dapat beristirahat sambil mempertahankan diri. Oleh karena itu, ia pun lalu berdiri dan tidak mau menyerang, hanya memasang kuda-kuda di depan Lieng dan menanti lawannya maju menyerang. Melihat sikap lawannya itu, diam-diam Lieng mengeluh sambil memuji, karena ternyata gadis yang amat cerdik itu telah tahu akan maksudnya dan tahu pula rahasia ilmu silat Cian Jiu Kuan Im Hianko ini. Biarpun keduanya sama-sama cerdik dan tinggi ilmu silatnya, namun Lieng, kalah tenang dan adat yang berangasan dan keras dari gadis ini membuat ia kalah sabar. Ia segera berseru keras dan menubruk maju sambil melancarkan serangan maut. Tangan kanannya memukul dada sedangkan tangan kiri ia gunakan untuk menusuk kedua mat celawan. Serangan ini luar biasa hebat dan berbahayanya karena dilakukan dengan nekat. Dengan dua tangan menyerang ini, maka otomatis Lieng telah membuka lubang bagi diri sendiri karena sama sekali tidak ada penjagaan. Ia memang telah nekat dan biarpun ia tahu bahwa lawannya akan mudah mengirim serangan, namun ia tahu juga bahwa kalau Cui Sian menyerang, tak mungkin lawannya itu menghindarkan serangan kedua tangannya. Tapi agaknya Lieng terlalu memandang rendah lawannya dan inilah kesalahannya. Patak Cui Sian yang memang cerdas itu dalam saat sekilat saja sudah dapat melakukan perhitungan untung rugi dalam menghadapi serangan ini. Ia maklum bahwa kalau selalu menghindari pukulan Lieng, maka pertempuran ini takkan ada habisnya, apalagi ia telah merasa lelah sekali. Kini melihat datangnya serangan ia maklum bahwa Lieng telah berlaku nekat. Maka cepat sekali ia merendahkan tubuhnya hingga serangan tangan kiri lawan yang menusuk matanya itu lewat di atas kepalanya. Sedangkan tangan kanan Lieng yang memukul dadanya, kini tepat menghantam pundaknya. Tapi pada saat itu juga, dari bawah ia melayangkan pukulan ke arah lambung Lieng. Keduanya menjerit ngeri dan keduanya terhuyung mundur lalu roboh pingsan. Para pemberontak segera maju hendak menghabiskan jiwa Lieng, tapi terdengar bentakan keras dari siauleng. Mundur semua. Siapa berani menyentuh dia akan berkenalan dengan tanganku, maka semua kawannya yang... Tadinya telah marah sekali kepada Lieng itu tiba-tiba teringat akan pesan Cui Sian. Sementara itu, siauleng lalu membebaskan totokah yang mempengaruhi Ouyang Bun hingga pemuda itu dapat bergerak. Ia maju menubruk Cui Sian yang rebah dengan wajah pucat seperti mayat. Tapi hatinya menjadi lega ketika mengetahui bahwa gadis itu hanya menderita luka yang tak berapa berat dikpundaknya dan jatuh pingsan hanya karena terlalu lemah dan lelah. Kemudian ia teringat kepada Lieng dan segera memeriksa keadaan gadis itu. Diam-diam Ouyang Bun terkejut sekali karena di bibir gadis ini tampak darah mengalir. Siauleng yang juga mempelajari ilmu pengobatan dari suhunya, mengerutkan jidat ketika memeriksa lambung Lieng yang terpukul karena ternyata gadis ini menderita luka dalam yang mengkhawatirkan keadaannya. Ouyang Bun lalu mendukung tubuh Cui Sian masuk ke tenda, sedangkan Siauleng mengangkat tubuh Lieng masuk ke tendanya sendiri. Tenda Siauleng ini berdekatan dengan tenda Cui Sian. Lieng masih pingsan ketika dibawa masuk, sedangkan Cui Sian telah sadar. Gadis ini sadar dalam dukungan Ouyang Bun dan ia berbisik, Koko, maafkan aku tadi telah menotokmu, Ouyang Bun menggeleng-gelengkan kepala. Ah, kalian gadis-gadis kepala batu. Gila sekali untuk bertempur mati-matian hanya karena seorang tak berferharga seperti diriku, untuk menjaga nama dan kehormatan, Koko, Cui Sian berbisik lemah. Ketika ia telah dibaringkan di atas depannya, ia bertanya, Koko, bagaimana dengan dia? Siapa? Lieng? Ah, pukulanmu terlalu hebat. Cui Sian diam saja dan memejamkan mata. Kasihan Lieng yang malang, sambil memejamkan mata ia berkata lirih. Ouyang Bun memandang wajah kekasihnya dengan heran. Sungguh ia tak dapat mengerti sikap ini. Tadi berkelahi mati-matian dan kini mengucapkan kata-kata menyatakan imah hati kepada bekas lawannya itu. Sementara itu, dengan napas terengah-engah, Lieng sadar dari pingsannya. Ia membuka mata perlahan-lahan dan melihat betapa siyaung Lieng sedang merawat dia. Maka ia menutup matanya lagi. Rasa dendam dan gemas membuat lukanya makin terasa sakit. Gadis ini memang mempunyai waktak tidak mau kalah, maka tentu saja kekalahan ini menyakitkan hatinya benar. Ia mencoba untuk mengerahkan iwakangnya menahan rasa sakit itu dan taulah ia bahwa lukanya memang berat dan berbahaya. Ia diam-diam kagum akan kehebatan Cui Sian dan diam-diam ia harus mengakui bahwa gadis itu memang pantas menjadi istri Ouyang Bun. Pada saat itu, telinganya yang tajam mendengar suara Ouyang Bun dipendah sebelah, dan ia mendengar pula suara Cui Sian. Hatinya terasa perih karena ia tahu bahwa pemuda itu tentu sedang merawat Cui Sian. Ia teringat bahwa Cui Sian juga kena pukulannya, tapi hanya dipundak dan tehtu saja tidak berbahaya. Kembali ia memejamkan mati dengan hati sakit. Mengapa ia tidak mati saja? Ah, ia malu dan apa artinya hidup menanggung malu dan patah hati? Melihat wajah yang cantik itu nampak sedih, si Ouyang merasa terharu. Ia pun merasa suka kepada gadis yang gagah dan jujur serta keras hati ini, sifat yang juga menjadi sifatnya. Maka katanya perlahan, Nih Yap, Enciku itu telah ditunangkan dengan Ouyang Bun semenjak mereka masih kecil oleh orang tua kami. Ouyang Bun dengan Enciku, dan Ouyang Bu dengan aku, ucapan Siaw Leng ini sebetulnya dimaksudkan untuk memberi penjelasan agar dapat menghibur hati gadis itu, tapi tidak mengira bahwa penjelasan ini bahkan lebih menyakiti hati Leng. Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh dan membentak. Pergi kau! Jangan rawat aku, pergi, dengan mengangkat pundak dan muka menyatakan kasehan, Siaw Leng keluar dari tenda itu. Leng menangis sedih tapi ia kuatkan hatinya untuk menahan suara tangisnya agar jangan sampai terdengar oleh orang lain. Hatinya makin terasa sakit. Ia malu sekali, karena ternyata bahwa Ouyang Bun adalah tunangan Cui Sian yang sah hingga dialah yang sesungguhnya bersikap rendah, hendak merampas tunangan orang. Dan lebih-lebih lagi, dia telah menjadi sebab hingga Ouyang Bun terpisah dari kakaknya, bahkan kini menjadi musuh Siaw Leng, tunangan pemuda itu sendiri. Ah, kalau saja tidak ada dia, tentu kedua pemuda itu akan berkumpul dengan kedua tunangan mereka dan semuanya akan beres dan lancar. Semua akan berbahagia. Tapi sekarang dengan adanya dia, segalanya menjadi kacau. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua orang di situ mendengar jeritang Siaw Leng yang memilukan, karena ketika gadis ini memasuki tendanya hendak. Menjenguk Li Eng, ternyata ia mendapatkan gadis ini telah menjadi mayat. Li Eng telah menggunakan sebilah pisau yang terdapat di tenda itu untuk bunuh diri. Pisau itu menancap di dada kirinya dan ia mati telentang di atas depan. Tangan kirinya memegang sehelai kertas yang ternodadah yang memercik keluar dari dadanya. Melihat keadaan Li Eng Roy yang buntak dapat menahan keharuan hatinya. Ia maju dan berlutut di dekat tubuh itu sambil menundukan kepala. Diam-diam-diam merasa bertanggung jawab akan peristiwa ini dan tahu pula bahwa kematian gadis ini adalah karena dia. Sementara itu, Cui Sian yang juga sudah dapat turun dan berada pula di situ, hanya berdiri sambil menghela nafas berulang-ulang. Ketika Ouyang Bun mengangkat muka, ternyata wajah pemuda ini pucat dan kedua matanya basah, sedangkan pada wajah itu terbayang kedukaan besar hingga membuat ia tampak lebih tua. Ia tidak saja menyedihi kematian semuanya ini, tapi juga bersedih karena Ouyang Bu. Ia maklum bahwa kematian Li Eng ini akan menghancurkan kebahagiaan hidup Ouyang Bu. Dengan perlanan ia ambil surat di tangan gadis itu. Ternyata surat itu ditujukan kepadanya. Bunko, sudah sepantasnya aku tewas di tangan. Cui Sian yang gagah, tapi sayang ia memukul kepalang tanggung hingga terpaksa aku sendiri yang menamatkan hidupku, tapi agaknya arwahku takkan tenang sebelum mendapat ampun dari engkau dan dari buko. Aku adalah seorang gadis yang tak tahu diri dan hanya mengacaukan kebahagiaan orang. Dengan membabi buta dan tak tahu malu aku telah berani mencintaimu, Bunko, mencintai seorang pemuda. Yang telah mempunyai tunangan secantik dan segagah Cui Sian. Oleh karena akulah maka buko terpisah darimu. Karena aku pula buko menjadi pembantu ayah dan karenanya tak dapat berkumpul dengan siauleng, tunangannya. Aku tak mungkin menjadi istrimu, dan tak mungkin pula menjadi istri buko, hingga akibatnya aku hanya akan hidup menderita dan merusak hati buko yang mencintaiku. Karena inilah lebih baik aku mati. Bunko, aku percaya bahwa kau tentu suka memaafkan aku karena aku tahu betapa mulia hatimu. Tapi aku masih ragu-ragu apakah buko dapat mengampuni dan melupakan aku. Sukakah kau mintakan ampun padanya? Selamat tinggal dan tolong sampaikan permohonan ampun kepada ayah untuk anaknya yang tidak berbakti. Chin lieng semakin keraslah sedu seden dari dada ou yang bun ketika ia bakai si surat ini dan tanpa berkata apa-apa ia berikan surat itu kepada Cui Sian untuk dibaca. Gadis itu pun menjadi merah mukanya karena terharu sedangkan siauleng yang juga membaca surat itu menangis keras. Ou yang bun lalu menyimpan surat itu dalam saku bajunya. Ou yang bu merasa heran, khawatir, dan bingung ketika tidak melihat lieng dalam benteng. Ia mencari ke sana sini dan bertanya kepada anak buahnya yang berjaga di sepanjang daerah penjagaannya, tapi tak seorang pun melihat gadis itu. Ketika matahari telah naik tinggi, tiba-tiba ia diberitahu oleh penjaga bahwa di luar benteng ada seorang pemuda. Berpakaian putih datang dengan sebuah kereta hendak bertemu dengannya. Hati ou yang bu berdebar aneh dan segera ia lari keluar. Bun ko, ia berseru keras sambil lari keluar menyambut kakaknya itu. Tapi ia heran sekali melihat betapa kakaknya itu berpakaian putih dan wajahnya nampak sedih sekali. Bun ko, kau dari mana dan hendak ke mana? Mari, mari masuk, kita bicara di dalam, kata ou yang bu setelah berpelukan dengan kakaknya. Tapi ou yang bun tidak menjawab, bahkan tiba-tiba saja matanya menjadi merah dan ia pandang wajah adiknya yang gagah dan kini berpakaian perwira itu. Pandangan mata ou yang bun membuat ou yang bu terkejut sekali. Bun ko, teriaknya dengan hati tidak karuhan. Ada kabar apa ou yang bun hanya menunjuk ke arah kereta yang tertutup kain putih yang ditarik oleh seekor kuda. Ou yang bu masih tidak mengerti walaupun hatinya berdebar-debar cemas. Ia lalu menghampiri kereta itu dan membuka kain putih yang menutupi kendaraan itu. Di dalam kereta terdapat sebuah peti mati. Dengan terkejut ou yang bu melangkah mundur. Mukanya menjadi pucat. Bun ko, apa artinya ini? Peti mati siapa ini dan apa maksudmu bu te, sumoy? Tiba-tiba saja ou yang bu menggigil dan mukanya semakin pucat ketika ia berteriak. Li eng, dan cepat sekali ia meloncat ke arah peti mati itu. Dengan tangannya yang kuat ia buka peti itu hingga peti mati yang telah dipaku itu terbongkar seketika itu juga. Ia buka kain penutup muka mayat itu. Li eng, kau, dan pemuda itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu juga ia roboh pingsan. Bute, ah, bute, kasihan kau, adikku, ou yang bu lalu menubruk dan memeluk tubuh adiknya. Ia angkat kepala ou yang bu dan dipangkunya serta diciuminya dengan penuh kasih sayang. Para penjaga yang melihat peristiwa ini berdiri bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka belum tahu siapakah yang berada di peti mati itu dan mereka tidak berani melakukan apa-apa karena tidak mendapat perintah. Ketika ou yang bu sadar sambil merintih memanggil-manggil nama li eng, ia dapatkan dirinya sedang dipeluk dan dipangku oleh kakaknya. Tiba-tiba ia meloncat berdiri dan mencabut pedangnya. Bun ko, siapa, siapa yang membunuh dia? Kau kah ia menghampiri kakaknya dengan sikap mengancam? Ya, tentu kau. Siapa lagi yang dapat membunuh dia? Dan kau sekarang sudah menjadi pemberontak? Hayo, mengakulah kau, ou yang bun hanya menggeleng-gelengkan kepala lalu ia mengeluarkan surat li eng. Ou yang bu menerima surat itu dengan kedua tangan menggigil. Ketika ia membaca isinya surat itu, mukanya menjadi sebentar pucat sebentar merah. Ia lalu memukul-mukul kepala sendiri dengan tangan hingga topi besi yang dipakainya berbunyi tengtung dengan keras. Setelah habis membaca surat itu, ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakaknya dan berkata, Bun ko, kau bunuhlah aku, bun ko, aku hendak menyusul lieng, tapi ou yang bun memegang kedua punda adiknya dan ditariknya ou yang bu berdiri. Bute, bukankah kau seorang laki-laki dan seorang jantan pula? Janganlah bersikap lemah, tiba-tiba kata-kata ini bagaikan cahaya kilat yang memasuki tubuh ou yang bu. Ia berdiri tegak dan kedua matanya memandang kepada kakaknya sedemikian rupa hingga ou yang bun mundur dua langkah. Metu itu bagaikan metu seorang buta melek. Baik, bun ko, aku tetap seorang laki-laki dan sudah menjadi tugasku untuk membalas dendam ini. Jangan kau menyesal kalau kelak aku pasti membunuh Cui Sian, Siauleng, dan engkau juga, biarpun hatinya merasa sakit dan pilu, tapi ou yang bun tahu bahwa inilah sikap terbaik bagi seorang prajurit seperti ou yang bu. Bute, aku tahu bahwa surat ini telah menyakiti hatimu dan kau tentu marah kepadaku. Kalau kau sakit hati dan hendak membunuh aku, lakukanlah itu sekarang juga, adikku, tidak membunuh pemberontak ini sekarang, mau tunggu kapan lagi tiba-tiba terdengar orang berseru keras dan guilisan yang mengeluarkan kata-kata ini lalu menyerbu dan menyerang ou yang bun, diikuti oleh beberapa orang perwira lain. Tahan, ou yang bu membentak hingga semua penyerang itu mengundurkan diri. Jangan serang dia, Ciyang Kun, dalam menghadapi musuh, prajurit sejati tidak kenal saudara, guilisan memperingatkan. Tutup mulut, ou yang bu membentak marah. Kau kira aku tidak tahu aturan seorang prajurit sejati? Aku larangkah serang dia bukan karena ia saudaraku, tapi karena kedatangannya adalah sebagai seorang utusan yang membawa jenazah Chin Li Hiap. Pantaskah kalau kita serang dia? Perbuatan ini akan dipandang rendah dan aku melarang siapa saja menyerang dia pada waktu sekarang ini, semua orang terpaksa mengakui kebenaran kata-kata ini. Sekarang kau pergilah, kata ou yang bu dengan suara dingin. Bute, marilah kita pergi saja, pergi dari segala peperangan ini, untuk sesaat ou yang bu ragu-ragu, tapi ia segera menetapkan hatinya dan berkata, Sudahlah, jangan banyak ribut. Bujukanmu tidak ada artinya bagiku, aku seorang prajurit sejati dan harus tetap menunaikan tugasku sebagai seorang perwira. Dan kau, kau pergilah kembali kepada tunanganmu, kemudian ou yang bu memerintahkan anak buahnya untuk mendorong kereta berisi peti mati itu ke dalam benteng dan ia sendiri lalu masuk ke dalam benteng tanpa menoleh lagi kepada kakaknya. Ou yang bu menghela nafas berkali-kali dan terpaksa ia lalu kembali ke dalam hutan. Setelah berada dalam benteng, barulah ou yang bu menangisi jenazah lieng, sedangkan guilisan berkata dengan suara gemas. Tiangkun, marilah kita kerahkan tenaga dan menyerbu ke dalam hutan. Kalau belum dapat membasmi habis pemberontak-pemberontak hinadina itu, belum puas rasa hatiku, ou yang bu tidak menjawab tapi diam-diam ia mengatur siasat untuk membalas kematian lieng kepada para pemberontak itu. Benar saja, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ou yang bu bersama guilisan dengan 300 orang tentara telah menyerbu ke dalam hutan. Pertempuran hebat terjadi dan ou yang bu melihat betapa cuisian dan kawan-kawannya terkurung, terpaksa turun tangan hingga di pihak tentara negeri menjadi kacau. Amukan ou yang bu dihadapi oleh beberapa orang perwira yang cukup tinggi kepandainya. Karena para pemberontak itu menggunakan taktik berpencar, maka pertempuran menjadi berkelompok-kelompok. Yang mengherankan ialah bahwa ou yang bu tidak tampak dalam pertempuran itu. Karena pihak tentara sangat banyak, maka banyak sekali jatuh korban dan akhirnya pihak pemberontak terpaksa mengundurkan diri. Tapi pada saat itu muncul tiga orang tosu tua yang datang membantu pihak pemberontak. Tiga orang tosu ini berkepandaian tinggi sekali hingga para tentara kocar kacir tidak kuat menghadapi mereka bertiga yang bersenjata pedang. Kemana kah perginya ou yang bu? Sebetulnya tadinya pemuda ini memang memimpin sendiri penyerbuan ke dalam hutan, tapi setelah pertempuran terjadi, ia memisahkan diri karena bermaksud hendak menawan hidup, seorang di antara tiga pemimpin pemberontak itu. Ia melihat betapa ou yang bun bertempur di samping Cui Sian merupakan sepasang anak muda gagah perkasa hingga sukar sekali didekati. Maka ia lalu mencari ke kelompok lain dan melihat siau yang sedang mengamuk di keroyok beberapa orang anak buahnya. Ou yang bu segera meloncat membantu karena anak buahnya yang dipimpin guilisan ternyata sangat terdesak oleh gadis lincah itu. Bun ko, bantulah aku membereskan beberapa ekor tikus ini, siau yang berkata tanpa menengok. Ou yang bu heran, tapi ia segera tahu bahwa gadis itu salah sangka. Ia memang berpakaian putih untuk menyatakan kesedihannya atas kematian lieng, dan gadis itu tentu menyangka bahwa ia adalah ou yang bun. Karena inilah maka ketika ou yang bu meloncat di dekatnya dan mengulurkan tangan menotok, siau yang tidak menyangka sama sekali bahwa ia bukan ou yang bun dan mudah saja ia kena ditotok roboh. Seorang pengeroyok mengayun senjata hendak membunuh gadis itu. Tapi guilisan mendahuluinya dengan memegang dan mendukung tubuh siau yang. Karena tidak ingin melihat gadis itu dibunuh, ou yang bu lalu mengangguk kepada Gui Chiang Kun dan berkata, bahwa tawanan ini dah jaga baik-baik, kemudian ia sendiri lalu pergi menghadapi tiga orang tosu yang sedang mengamuk itu. Ternyata tiga orang tosu itu benar-benar gagah perkasa dan kini semua pemberontak yang tadi melarikan diri mendapat tambahan semangat dan melawan lagi. Ou yang bu melihat gerakan-gerakan ketiga orang itu, maklum bahwa pihaknya takkan menang, maka ia segera memberi aba-aba dan menarik mudur semua orangnya, lalu kembali ke dalam genteng. Ou yang bu langsung menuju ke tempat tahanan untuk menemui siau yang ditawanya tadi. Tapi alangkah ranya ketika ia tidak mendapatkan gadis itu di antara tawanan-tawanan lain. Ia lalu bertanya kepada penjaga yang segera dijawab bahwa tawanan wanita itu dibawa pergi oleh Gui Chiang Kun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!